Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Hasan Aja Channel kali ini saya akan membagikan cara membuat absensi atau formulir absensi di google form baik sekarang kita aktifkan dulu google chrome nya di desktop ini di klik 2 kali kemudian di kanan atas kita klik yang gmail nya kita tunggu prosesnya kemudian bisa menggunakan akun yang tersimpan akun gmail yang tersimpan tinggal klik atau bisa juga dengan akun baru kita pilih di bawah untuk gunakan akun lain kemudian disini saya menggunakan akun yang tersimpan saja langsung memasukkan sandi nya kemudian klik berikutnya pilih di sebelah kanan ada titik 9 di klik pilih drive kemudian lihat di sebelah kiri atas ini sedang proses ya kita tunggu ini yang kita klik nanti yang tanda plus ini yang ada tulisan baru tombol baru di klik sambil kita tunggu prosesnya di klik tombol barunya kemudian kita akan buat folder dulu di klik folder nah ini tujuannya pembuatan folder ini agar absensi yang kita buat gampang carinya di drive nya ini saya kasih nama saja absensi pcc kalau sudah klik buat nah kalau sudah klik baru lagi kemudian pilih lainnya klik google formulir oke sudah tampil formulir tanpa judul nanti kita akan berikan judulnya dahulu ini yang ada dihapus dulu kita ganti ini saya akan ganti disini dengan judulnya absensi kehadiran siswa kemudian untuk deskripsi formulirnya ya ini bisa diisi misal isi absen kehadiran saat pcc kemudian di sebelah kiri atas biar namanya sama di klik saja maka formulirnya judulnya sama absensi kehadiran kalau sudah klik di pertanyaan selanjutnya yang pertama kita ketik nomor urut absen oke di sebelah kanannya pilih jawaban singkat kemudian wajib diisinya di klik ini pastikan tombolnya biru kemudian titik 3 untuk mengaktifkan deskripsinya silahkan boleh diisi deskripsinya atau boleh dinonaktifkan juga tidak apa-apa ini saya kasih saja deskripsinya absen absen sesuai ini maksudnya absen tersebut sesuai dengan absen kelas nomor urut absen sesuaikan dengan nomor urut absen kelas kalau sudah klik tambah untuk menambah pertanyaan baru disini nomor 2 saya tulis nama lengkap siswa kemudian di sebelah kanan juga sama kita atur dulu jawaban singkat kemudian opsi wajibnya diisi di klik biar biru deskripsinya juga saya aktifkan kemudian diisi dengan keterangan isi dengan huruf kapital selanjutnya klik tambah pertanyaan lagi yang berikutnya pilih kelas pilih kelas anda sebelah kanan saya gunakan opsinya yang drop down kemudian di opsi 1 ini nanti diisi sesuai kebutuhan saja saya tulis ini saya sesuaikan dengan kelas saya 10 IPS 1 yang pilihan kedua 10 IPS 2 yang ketiga 10 IPS 3 dan seterusnya jika ingin menambah lagi klik tambah opsi jangan lupa wajib diisinya juga diaktifkan kemudian jika mau diberi keterangan klik deskripsinya pilih pilih sesuai kelas Anda jika sudah klik tambah pertanyaan lagi kemudian berikutnya saya akan tulis tanggal maksudnya tanggal pelaksanaan atau tanggal kehadirannya di sebelah kanan diatur formatnya adalah tanggal kemudian untuk wajib diisinya jangan lupa diaktifkan ini wajib diisinya diaktifkan kemudian deskripsi juga disini saya tidak menggunakan deskripsi tapi sertakan waktu biar ada tanggal ada waktu pelaksanaannya tanpa menggunakan deskripsi terus jika sudah klik tambah pertanyaan berikutnya saya akan tambahkan unggah foto saat pcc ini sifatnya boleh wajib boleh tidak disini saya tidak aktifkan ini sifatnya tidak wajib maka dinonaktifkan saja kemudian pilihannya yang sebelah kanan diklik kita pilih upload file kemudian izinkan responden mengupload file ke drag ya lanjutkan kemudian kemudian izinkan hanya jenis file tertentu diaktifkan ini banyak saya pilih yang gambar saja checklist jika jika mau pilihan dokumen yang lainnya tinggal di checklist saja karena saya perlunya foto untuk fotonya saya checklist semuanya jumlah maksimum file nya maksimum file satu saja satu foto kemudian ukuran maksimalnya saya batasin untuk satu foto itu satu MB maksimumnya ini tujuannya agar kapasitas dari drive nya tidak terlalu cepat penuh kemudian untuk deskripsi saya buat deskripsi unggah foto pjj satu file saja dengan maksimal ukurannya satu MB kemudian untuk wajib di isinya ini saya saya nonaktifkan saja kalau sudah klik tambah berikutnya saya bikin keterangan pilihan jawaban singkat kemudian opsinya juga boleh diaktifkan boleh tidak saya pilih tidak kemudian tampilkan deskripsinya nah untuk keterangan ini nanti bisa peserta isi misalkan alpa sakit atau izin atau mungkin ada kendala saat pelaksanaan pjj ini saya beri keterangan saja di kolom deskripsinya untuk google form ini otomatis menyimpan yang kita lakukan ini otomatis tersimpan jika sudah kita coba klik responnya ini nanti jika siswa sudah mengisi maka di tanggapannya ada terisi sementara akan 0 kemudian menerima tanggapan jika tidak diaktifkan merah ini saya aktifkan saja biar hijau biru kemudian yang tombol hijau itu untuk membuat atau mengunduh dalam bentuk excel oke kemudian perhatian jauhnya kita klik nah ini tadi yang wajib diisi ada keterangan bintangnya ya ditandai dengan bintang ini berarti peserta tidak boleh melewati bagian yang ada tanda bintangnya nah diatas itu adalah alamat url nya yang kita akan bagikan ke peserta klik kanan kemudian copy nah ini alamat absensi ini sudah bisa dibagikan bisa dibagikan ke email atau ke WA group ya absen ini sudah selesai ya tinggal kita menunggu untuk pengisian dari peserta ya cukup dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih